Oke, people with the spirit opening, jadi selanjutnya kita perlu mempersiapkan beberapa table sesuai dari kebutuhan proyek kali ini. Di sini ada table fundraisers, users, donators, kategoris, dan juga sebagainya. Oke, jadi kita akan membuat langsung menggunakan Laravel Artisan. Nah, mungkin kalian berpikir ketika membuat sebuah model, contohnya model yang sudah kita miliki bawaan dari Laravel adalah user seperti ini. Nah, untuk bikin model, mungkin kalian berpikir klik kanan lalu new file, terus nama modelnya apa? Tidak perlu, kita bisa menggunakan artisan command. Jadi kita buka view, terminal, di sini kita jalanin pxp artisan, make model, model apa yang mau kita bikin? Yang pertama adalah kategori. Nah, nanti di database namanya itu adalah kategoris, tapi ketika kita menjalankan artisan command, kita menggunakan singular saja. Jadi tidak perlu kategoris seperti ini, tidak perlu. Nanti akan otomatis. Nah, selanjutnya di sini strip, migration, controller, dan juga resource. Jadi kita bukan cuma bikin file model saja. Kita harus bikin migration yang ada relasinya dengan model tersebut, yang kita bikin yaitu kategori. Terus juga controller yang dibutuhkan model tersebut untuk interaksi antara view dan juga model database nantinya. Beserta dengan resource di dalam controller, R ini ya. Jadi R ini sebuah resource. Nah, nanti resource ini kita gunakan untuk menjalani operasi seperti create, update, delete, dan juga sebagainya. Jadi kita enter saja, seperti ini. Oke. Dan kita akan mendapatkan tiga file. Ini kita klik saja, control, kita klik. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah controller. Ini nanti akan menjadi sebuah penghubung antara model dengan view kita. Ya, kita menggunakan konsep MVC. Terus di sini sudah ada modelnya juga. Sama seperti model user. Dan di model ini, akan kita gunakan untuk interaksi dengan database. Ketika kita ingin hapus data, kita ingin dapetin data, kita ingin bikin data, itu langsung menggunakan eloquent yang tersedia pada model ini. Nanti akan kita akses menggunakan controller, dan akan kita tampilkan pada tampilan view. Sehingga pengguna nanti bisa melihat seluruh data apa saja yang kita miliki, seperti data galang dana yang tersedia saat ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Dan di sini ada file migration, di mana kita akan mengatur beberapa atribut di sini sesuai dengan desain ERD kita, seperti ini. Oke. Jadi kalau ID tidak perlu di set lagi ya, dia sudah bawaan seperti ini. Jadi kita perlu tambahkan name, slug, dan juga icon. Di sini sudah ada tipe datanya, yaitu varchar. Dan kalau di Laravel, varchar itu menggunakan datanya adalah string. Oke. Jadi di sini kita bisa table, string, terus tadi atributnya apa? Name. Kita butuh dua lagi. Ada slug, dan juga icon, seperti ini. Oke. Jadi sudah sesuai dengan atribut pada entity kategori di sini. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita migrate saja. Ya. Jadi kita jalanin terminal pxp artisan migrate, seperti ini. Nah selanjutnya kita bisa cek pada database kita. Jadi di sini bisa kita refresh. Sorry. Di galang dana bisa kita coba refresh. Dia sudah masuk table kategori seperti ini. Oke. Sesuai dengan desain kita di sini. Ajib ya. Ya beginilah. Saya mencintai Laravel itu karena kemudahannya itu loh ketika kita melakukan proses development. Bukan cuma fitur saja, tapi dari segi database juga itu lebih mudah untuk bikin skemanya, seperti ini. Dan selanjutnya, Kamelian perlu menjalankan beberapa artisan common lagi untuk bikin model lainnya. Beserta dengan migration, controller, dan juga resource. Jadi kalian bisa pause nih, ada model fundraiser, ada model, kalau user nggak perlu ya. Ada model donators, ada model fundraising, ada model fundraising passes, ada model fundraising withdrawals, seperti ini. Ya silahkan dikerjakan dulu, nanti kita review bareng, kira-kira salah di bagian mana. Oke guys, jadi di sini saya sudah selesai ya. Yang pertama kita bikin model fundraising, seperti ini. Selanjutnya ada fundraising withdrawal, terus fundraising pass, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah donator. Ya. Gimana? Kalau kalian sudah sama belum? Kalau belum, segera diperbaiki terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah memiliki beberapa migrasi, seperti ini ya. Wow. Menarik ya. Jadi lebih mudah lagi untuk membuat sebuah skema database sesuai dengan kebutuhan projek kita. Nanti tinggal kita isi atributnya satu-satu terlebih dahulu. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.